Perintah Maut Jelit 21 Tentu saja Tan Xiao Tian menjadi bingung, sangkanya kurang kuat, ditambah lagi jalur hangat tadi, mencoba menjebol jalan darah Kang Hon Ching yang tersumbat. Tentu saja bukan jalan darah Kang Hon Ching disumbat orang, tapi inspirasi si pemuda sendiri yang menutup sendiri. Kera, Tan Xiao Tian menambah kekuatannya dilakukan berangsur, tidak berani membenturnya secara paksa. Harus diketahui, jalan darah Pak Kwe Hyat adalah jalan darah penting yang langsung berhubungan dengan otak, kalau sampai mengalami gegar pikiran, kalau ditekan terlalu keras, resikonya memang sangat berbahaya. Tidak lama beberapa orang lagi datang ke ruangan itu, mereka dikepalai oleh Kong Kun Bu beserta Tian Hang To Tiang. Oh, Jie Kong Chu atau Toa Kong Chu ini sesudah memeriksa sebentar, ia mengajukan pertanyaan itu. Tan Xiao Tian berkata. Begitu Toti yang tiba di gedung keluarga Wie, langsung Toti yang mengajak Chu Ho Ai U Chiampu memeriksa penyakit Li Kong Tai, maka belum sempat menceritakan hal ini. Dia adalah Kang Jie Kong Chu Kang Hon Ching yang menyamar sebagai Kang Toa Kong Chu. Oh, Tian Hang To Tiang kira sudah mengerti. Ia menderita luka bekas tusukan pedang? Hanya lukanya dipundak yang agak parah, berkata Tan Xiao Tian. Hampir meremukan tulang. Beruntung ia mempunyai latihan kuat. Dan luka lainnya itu hanya luka biasa saja, mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah di dalam pertempuran itu. Ia belum sadarkan diri bertanya Tian Hang To Tiang. Kita tidak mengenal ilmu ketabiban, maka tidak tahu bagaimana keadaan luka dalamnya, berkata Tan Xiao Tian. Sudah kucoba mengempos peredaran jalan darahnya. Yang aneh, entah bagaimana, jalan darah Pak Kwe Eh Hiat bisa buntu. Sudah diusahakan ditembus beberapa kali, tidak berhasil. Untung saja To Tiang sudah berada di tempat ini. Tolonglah. Ada kejadian yang seperti itu berkata Tian Hang To Tiang. Betul aneh, biar ku periksa sebentar. Tian Hang To Tiang mengadakan pemeriksaan. Ia meletakkan tiga jarinya di urat nadi Kang Hon Ching, memasang pelingannya betul-betul, mengikuti peredaran jalan darah si pemuda. Kang Hon Ching boleh memainkan orang semau hatinya, boleh mengelabui Tan Xiao Tian. Tapi ia tidak bisa mengelabui Tian Hang To Tiang yang lihai. Karena itu, kecuali jalan darah Pak Kwe Eh Hiat yang dibuntukkan sementara waktu, dibiarkan saja semua peredaran jalan darah mengalir secara lancar. Tian Hang To Tiang memejamkan matu beberapa waktu, keningnya berkeru terus-menerus. Satu tanda kalau ia menemukan kesulitan di dalam pemeriksaan itu, kemudian ia membuka mata, tidak hentinya mengoceh. Ajaib! Ajaib! Luar biasa! Luar biasa! Bagaimana keadaan lukanya bertanya Tan Xiao Tian? Kehadiran ahli Tabib Tian Hang To Tiang di tempat itu berada di luar perhitungan Kang Hon Ching. Kalau saja Tabib Pek Yun Koan ini memberitahu gambaran yang sebenarnya, sulitlah menangkap burung kelima. Karena itu, dengan menggunakan tekanan suara tinggi, ia mengisiki Tian Hang To Tiang. To Tiang, di antara orang yang berada di tempat ini terdapat Mat Tung Ko Hang Bun. Harus berhati. A-a-a-a-a, Tian Hang To Tiang sadar akan adanya bahaya itu, ia mengurut jenggot dan tidak segera menjawab pertanyaan Tan Xiao Tian. Apa yang Jie Kong Chu ketahui tentang Mat Tung Ko Hang Bun itu bertanya Tian Hang To Tiang, juga menggunakan suara gelombang tinggi. Percakapan yang tidak bisa diikuti oleh orang ketiga. Usahakanlah agar semua orang meninggalkan tempat ini. Nanti kita beritahu, berkata Kang Hon Ching, tetap menggunakan gelombang tekanan tinggi. Tan Xiao Tian memperhatikan gerakan Tian Hang To Tiang yang terus-menerus mengurut jenggot, sangkanya Tabib Pandai itu sedang menemukan kesulitan. Ia tidak mendesak terus. Mana diketahui kalau Tian Hang To Tiang sedang mengadakan pembicaraan rahasia bersama Kang Hon Ching. Akhirnya Tian Hang To Tiang melepaskan urutan jenggotnya, maka terjeblaklah seluruh bibir dan mulutnya. Ia tidak perlu berkemak kemik lagi, menoleh dan memandang Tan Xiao Tian. Ia mengajukan pertanyaan, bagaimanakah Tan Tong Chu menemukan Jekong Chu? Belum lama menerima laporan Chosu, dikatakan ia jatuh dari atas tembok bangunan dan tidak sadarkan diri. Apa Tan Tong Chu tahu kemana kepergian Jekong Chu sebelumnya? Tidak tahu. Mungkin dia temukan mati musuh di dalam gedung ini. Maka ia membuat pengejaran, di luar ia dikeroyok orang. Sesudah melakukan pertempuran matian, ia berhasil meloloskan diri. Sebelum musuh bisa berbuat sesuatu apa, kalian sudah berhasil menemukannya. Ia hampir mengalami copot sukma, karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan banyak mengeluarkan tenaga. A-a-a, bagaimana harus memulihkan keadaannya? Jekong Chu membutuhkan ketenangan. Tinggalkanlah saja. Biar pintu usahakan, berkata Tian Hang To Tiang. Apa yang To Tiang kemukakan memang betul juga, berkata Tan Xiao Tian. Hayo, semua keluar dari ruangan ini. Kecuali Kong Hu Tong Chu. Tan Xiao Tian hendak menjaga sesuatu bersama Kong Kun Bu. Lebih baik Tan Tong Chu dan Kong Hu Tong Chu juga tidak mengganggu ketenangannya, berkata Tian Hang To Tiang. Baru saja suara Tian Hang To Tiang berhenti, dari luar datang orang yang memberi laporan, hamba Tio Tek Lok memberi laporan. Orang itu bernama Tio Tek Lok, orang lembah baru yang mendapat tugas untuk mengawasi gerak-gerak Wee In Su. Ada apa bertanya Tan Xiao Tian? Ada sesuatu yang menimpa Kwee In Su, lapor Tio Tek Lok. Apa yang menimpa dirinya? Kwee In Su terbaring dengan mata melotot, mulutnya terbuka, tapi tidak bisa bicara. Tanda petik. Apa dia sudah mati? Belum. Napasnya sengal. Seperti orang yang kemasukan angin jahat. Mari kita periksa, menganyak Tan Xiao Tian. Mengajak Kong Kun Bu dan Tio Tek Lok, mereka meninggalkan ruangan itu. Di sana tinggal Kang Han Qing dan Tian Hang To Tiang. Kang Han Qing membuka matanya yang sudah lama dikatupkan itu, dengan maksud bangun berdiri. Cepat Tian Hang To Tiang mencegah maksud pemuda itu, dengan perlahan berkata. Betul banyak metu-metu di dalam gedung keluarga Wee. Kwee In Su juga sudah dibokong orang. Bukan mustahil kalau kita masih berada di bawah pengawasan mereka, atau ada seseorang yang mengikuti pembicaraan dari balik ginding, lebih baik Jie Kong Cu membaringkan diri saja. Biar kuobati dahulu luka bekas tusukan pedang itu. Tian Hang To Tiang memang seorang tabib pandai, hanya luka luar tidak mungkin menyulitkan dirinya. Di dalam sekejap metunya. Sudah mengobati dan membalut luka-luka Kang Han Qing itu. Apa yang Jie Kong Cu temukan di dalam gedung ini bertanya Tian Hang To Tiang perlahan. To Tiang, sebelumnya ada sesuatu yang masih membingungkan diriku, bisakah To Tiang memberi sedikit keterangan? Tentang apa? Tan Xiao Tian menyebut dirinya sebagai Tong Cu Lembah Baru. Aliran dari mamakah golongan ini? Siapa yang menjadi Kok Cu Lembah Baru? Percayalah, berkata Tian Hang To Tiang. Lembah Baru adalah aliran yang menentang Ngo Hang Bun. Kok Cu Lembah Baru adalah orang yang tidak asing. Mengingat keganasan Ngo Hang Bun, belum waktunya Kok Cu Lembah Baru menampilkan diri. Agar kau bisa lebih tenang dan percaya, Lembah Baru memiliki delapan penasehat, di antaranya aku adalah salah satu dari delapan penasehat Lembah Baru. To Tiang, ya. Dan untuk memperkuat ketabahanmu, boleh juga kau ketahui salah satu lagi penasehat Lembah Baru, dia adalah Chio Kiam Sian Seng, gurumu itu pun menjadi salah satu dari delapan penasehat Lembah Baru. Ah 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 ah. Nah, giliranmu yang bercerita, bagaimana kau bisa menemukan Matung Kuo Hang Bun di dalam gedung ini? Kang Han Ching menyeritakan jalannya cerita, bagaimana ia terpancing oleh si burung kelima dan pecah penyamaran di dalam bangunan rimba bambu itu. Tentu saja Kang Han Ching menutupi cerita Sam Kiong Chu yang membantunya melarikan diri. Di dalam hal ini menyangkut soal memudamudi. Dan juga Kang Han Ching tidak bisa menceritakan Tong Jie Peng menjegal topeng perak Jie Kiong Chu DKK itu, karena memang tidak tahu. Menurut perkiraan Jie Kong Chu, siapakah orang yang membungkukan badan dan membawa lampu itu? Orang itu hanya membuka mulut sesudah berada di depan bangunan rimba bambu, perintahnya masuk dan sesudah itu tidak mengucapkan kata lainnya. Suaranya seperti tidak asing, tapi di dalam keadaan yang seperti itu sengaja memparaukan logat aslinya. Sulit menentukannya. Semakin pasti kalau orang ini adalah orang yang dekat. Kalau tidak, mengapa membungkukan badan? Merubah logat suara. Dengan care inilah Jie Kong Chu tidak bisa menduga dan mengenalinya. Go Hang Bun memang lawan berat. Langkah apa sesudah Jie Kong Chu pura-pura kelengar? Kang Han Ching memberi penjelasan. Sesudah mencuri pelajaran tiga jurus pukulan burung maut, mereka tidak mau melepaskan diriku. Sengaja berpura pingsan, memberi kesempatan agar mereka bisa turun tangan, maka siapakah orang yang mau mencelakakan diriku, itulah matu-matu kau Hang Bun di tempat ini. Rencana baik untuk memancing mereka, lebih baik lagi kalau membiarkan aku mengobati dirimu. Sesudah mengetahui kalau keadaanmu berangsur sudah pulih, tentu membuat si burung kelima bertambah gelisah. Nah, itu waktu kita bisa membedakan siapa yang hendak membunuh dirimu. Setuju. Tapi rencana ini jangan diberitahu kepada Tan Xiao Tian. Mengapa? Bukan curiga kepada Tan Xiao Tian. Mengingat pentingnya keadaan, lebih sedikit orang yang tahu, lebih mudah pula mengerjakannya. Tian Hang To Tian setuju. Sesudah selesai memberi pengobatan, ia berjalan keluar. Di luar sudah menunggu Tan Xiao Tian, menyongsong Tian Hang To Tian dan bertanya, bagaimana keadaan Jekong Chu? Ia masih membutuhkan istirahat. Jagalah ketenangannya. Jangan ada seorang pun yang mengganggu. Tidak membahayakan waktu bahayanya sudah lalu. Syukurlah. Oh, Kue In Su juga dibokong orang. Tolong To Tian periksa keadaannya, berkata Tan Xiao Tian. Baiklah. Ajaklah ke tempatnya. Tian Hang To Tian merendengi Tan Xiao Tian, mereka sama menuju ke tempat Kue In Su. Memandang beberapa penjaga, Tian Hang To Tian bertanya, mereka orang dari lembah baru? Ya, jawab Tan Xiao Tian. Turut serta adalah Delapan pengawal lembah baru. Kecuali pelayan perempuan, di dalam gedung keluarga Wia ini hanya terdapat seorang pengurus rumah tangga yang laki. Kong Kun Bu Hutong Chu itu seperti orang baru, Tian Hang To Tian berkata. Kong Kun Bu adalah keponakan murid Taisho Taisho dari Xiao Lim Pei. Kok Chu meminta bantuan Xiao Lim Pei untuk menumpas Ngo Hang Bun, karena itu Kong Kun Bu diperbantukan kepada kita. Dengan kedudukan Hu Tong Chu. Kecurigaan Tian Hang To Ti yang segera bebas sama sekali, mengingat kalau Kong Kun Bu itu adalah wakil Xiao Lim Pei yang membantu usaha lembah baru. Mereka sudah tiba di kamar Kue In Su, sedari Kue In Su meninggalkan Gero Hang Bun dan membawa Kang Puching ke gedung keluarga Wia, ia mendiami tempat ini. Kong Kun Bu berada di kamar Kue In Su, agaknya ia kurang yakin kepada Tio Tek Lok seorang diri. Melihat kedatangan Tian Hang To Ti yang cepat menyelahkan masuk. Sesudah Tian Hang To Ti yang mengadakan pemeriksaan, ketua kelenteng Pek Yun Koan ini berkerut alis, betul banyak metu di dalam gedung keluarga Wia. Kue In Su ditotok orang pada jalan darah Gigerotak. Dikemukakannya hasil laporan pemeriksaan kepada semua orang. Dan diberitahu juga, bagaimana harus menyembuhkannya, karena dekatnya jalan darah itu dengan bagian otak, maka membutuhkan waktu pengobatan lama, setiap hari hanya bisa ditotok seperlahan mungkin, dan sesudah beberapa kali, baru bisa disembuhkan. Mereka tidak berdaya. Bab 71. Satu hari dilewatkan. Keadaan gedung keluarga Wia seperti biasa, tenang dan adem saja. Kehadirannya Tian Hang To Ti yang beserta kakek beracun Chu Ho Ai U berhasil menyembuhkan penyakit keracunan Li Kong Cai. Perlahan keadaan datuk utara itu mulai berangsur baik. Malam itu Tian Hang To Ti yang membuat perondaan, memperhatikan kamar pertama yang di tempat Ti Kang Han Ching dan juga memperhatikan kamar ketiga yang dihuni oleh Kue E In Su. Tiba tampak sebuah bayangan yang berkelebat cepat, gerakannya gesit sekali, kalau bukan Tian Hang To Ti yang, mungkin tidak bisa melihat kehadirannya. Tian Hang To Ti yang melejitkan kaki, mengejar ke arah lenyapnya bayangan di malam gelap itu. Walau ketua kelenteng Pek Yun Kuan memiliki ilmu kecepatan tinggi, tidak urung kalah juga, ia tiba di sana dan hanya bisa menubruk tempat kosong. Di bawah bulu matanya, Tian Hang To Ti yang bisa kehilangan orang, hal ini membuat ia penasaran. Keadaan seluruh isi gedung sudah sunyi senyap, kemana pula larinya orang itu? Tian Hang To Ti yang memeriksa lagi. Tiba punggungnya terasa ditekan senjata tajam. Jangan bergerak kalau kau masih sayang kepada jiwamu, terdengar suara ancaman. Hati Tian Hang To Ti yang tercekat. Gerakan bayangan yang dikejar terlalu gesit, hanya di dalam satu kedipan mata, orang ini sudah berada di belakangnya dan memberi ancaman pedang. Hanya ancaman sebatang pedang tidak akan menggentarkan si ketua kelenteng Pek Yun Kuan, untuk seketika memang ia tidak berani bergerak. Mengapa harus menggunakan kerus seperti ini? Ia berkata sambil menggeser badan, tiba saja mengebutkan tangan bajunya, menyempok dan menyingkirkan ancaman ujung pedang itu. Gerakan Tian Hang To Ti yang tadi cepat sekali, dan ia pun mengerahkan tenaga dalam yang dikerahkan kalangan bajunya itu, dimisalkan tidak berhasil menerbangkan pergi senjata lawan, setidaknya bisa membebaskan diri dari ancaman. Mana disangka, gerakan badan Tian Hang To Ti yang masih kalah cepat, break up, bajunya tersobek, ujung pedang itu tetap mengancam ke arah daging. Cepat Tian Hang To Ti yang membatalkan niatannya yang hendak menghadapi orang itu, dengan meletikan diri ia lari mundur ke belakang. Di dalam satu geberakan, masing memuji kecepatan lawan. Untung orang itu tidak mengejar lagi. Kini mereka bisa berhadapan, di depan Tian Hang To Ti yang berdiri seorang pemuda berbaju hijau, umurnya belum cukup 0 tahun, sangat tampan menarik. Hanya seorang pemuda yang baru lagi ingusan ini yang mementalkan serangan kebutan tangan bajunya? Betul Tian Hang To Ti yang tercekat. Pemuda berbaju hijau memancarkan sepasang sinar matanya yang bercahaya terang menghadapi Tian Hang To Ti yang dan berkata, To Ti yang tentunya ketua kelenteng Pek Yun Koan yang ternama itu, bukan? Hanya satu kali gebrakan, pemuda itu sudah bisa menduga asal-usul Tian Hang To Ti yang betul. Tidak mengerti, menatapnya dan berkata, tidak salah. Bagaimana nama sebutan si Cu yang mulia? Aku Li Siaw San, berkata pemuda itu. Tentu saja di depan Tian Hang To Ti yang tidak tahu siapa si pemuda yang bernama Li Siaw San, ia boleh sebarang jual kecap. Betulkah Tian Hang To Ti yang sedang berhadapan dengan Li Siaw San? Tentu saja bukan. Pemuda berbaju hijau adalah samaran Sam Kiong Chu San Hui Eng. Sengaja menggunakan nama Li Siaw San untuk menarik perhatian orang. Apa maksud Li Siaw San datang ke tempat ini bertanya Tian Hang To Ti yang? Kedatanganku untuk menemui seseorang, jawab pemuda itu. Siapakah yang Siaw San hendak temukan Kang Jekong Chu? Kang Hon Ching. Ada urusan apa mau menemui Kang Hon Ching? Tanda tanya bertanya Tian Hang To Ti yang. Tentu saja ada urusan. Apa To Ti yang tidak menganggap pertanyaan To Ti yang yang agak berlebihan? Kang Jekong Chu menderita luka, berkata Tian Hang To Ti yang. Beratkah lukanya orang itu memperlihatkan perhatiannya? Sangat berat. Hampir kehabisan darah. Betul hampir kehabisan darah, berkata pemuda ini. Dimanakah kini ia berada? Bisa To Ti yang tolong antar aku ke sana? Tian Hang To Ti yang tersenyum, katanya, keadaan Jekong Chu belum melepas dari krisisnya. Dan dia pun sedang tidur nyenyak. Semua orang dilarang mengganggu. Aku hendak melihat sebentar saja, jangankan orang luar yang belum dikenal. Dimisalkan Tan Siao Tian Tong Chu yang mengajukan permohonan ini tetap tidak bisa ku terima. Bagaimana agar To Ti yang bisa percaya kepada diriku? Soalnya bukan percaya atau tidak. Yang penting, Kang Jekong Chu harus mendapat istirahat yang cukup. Selama tiga hari ini ia tidak boleh bicara dengan orang. Pemuda itu terpekur beberapa waktu, akhirnya ia bisa diberi mengerti. Baiklah, katanya. Tiga hari lagi aku akan menjenguk dirinya. Dari dalam saku bajunya, ia mengeluarkan bungkusan, dibuka bungkusan itu, dari sana mengeluarkan obat seperti biji kenari, diserahkan kepada Tian Hang To Ti yang dan berkata, obat ini mempunyai khasiat luar biasa, teristimewa untuk menambah darah, menjernihkan pikiran, menambah kekuatan, sesudah To Ti yang kembali, boleh beri makan. Kepadanya. Di dalam waktu yang singkat, ia segera sembuh seperti sedia kala. Apakah nama obat ini bertanya Tian Hang To Ti yang? Lihatlah sendiri. Tian Hang To Ti yang memperhatikan obat itu, yang terdapat tulisan kecil berbunyi, Tian Kie In Keng Tan. Kepalanya mengangguk dan mulut bergumam, betul obat Tian Kie Tan dari si nenek gua siluman. Diterimanya pemberian obat itu dan berkata, akan Pinto sampaikan kepadanya, terima kasih. Tolong sampaikan salamku. Tiga hari kemudian, aku kembali lagi, sesudah itu, tubuhnya melejip dan lenyap dari depan Tian Hang To Ti yang. Tian Hang To Ti yang menyimpan obat Tian Kie Tan, ia sangat penasaran, mengikuti arah lenyapnya pemuda baju hijau tadi, ia lari mengejar. Dari jauh tampak pemuda baju hijau dihadang oleh seseorang, itulah seorang pemuda berbaju putih. Tian Hang To Ti yang menyembunyikan diri dan memperhatikan kedua anak muda itu. Kau orang lembah baru bertanya pemuda berbaju hijau kepada orang yang menghadang di tengah jalan. Si baju putih menggelengkan kepala. Bukan, ia berkata. Tetap tidak mau pergi dari tengah jalan. Orang dari gedung keluarga wetanya si baju hijau lagi. Juga bukan, jawab si baju putih. Mengapa kau menghadang kepergian ku? Tanya si baju hijau. Kita bisa bercakap, bukan berkata si baju putih. Kita belum pernah berkenalan, apapula yang hendak dipercakapkan si baju hijau tidak mengerti. Sesudah pertemuan, kita bisa berkenalan, bukan berkata si baju putih. Aku tidak sudi berkenalan denganmu, berkata si baju hijau. Tapi aku ingin sekali, berkata si baju putih. Kalau aku tidak mau. Kalau aku mau. Apa kau kira bisa menghadang perjalananku? Boleh coba, berkata si baju putih menantang. Tian Hang To Ti yang mengintip pertikaian itu tertarik. Ia sudah melihat dan menyaksikan kegesitannya si baju hijau yang mengaku bernama Li Siaw San, hendak disaksikan bagaimana pula ilmu silat si baju putih. Tubuh si baju hijau bergerak, melejit ke kiri dengan maksud melewati hadangan si baju putih. Secepat itu pula si baju putih turut bergerak, tetap menghadang perjalanan si baju hijau. Sudah kuduga, katanya tertawa. Pasti kau mengambil jalan ini. Maaf, jalan tertutup. Lagi si hijau terhadang. Ia masih penasaran, berkelit lagi dan berusaha menerjang di lain tempat. Seperti keadaan semula, kemana si baju hijau bergerak, kesitu pula si baju putih turut membayangi. Tetap menghadang di depan jalan. Demikian terjadi sehingga beberapa kali. Mengikuti permainan yang seperti anak kecil berpetak itu, Tian Hang Tho Tiang menggelengkan kepalanya. Ia sudah menganggap ilmu silat tinggi, tidak taunya masih ada yang lebih tinggi darinya. Si baju hijau adalah ahli silat nenek Gowa Naga Siluman, sudah pasti memiliki ilmu silat tinggi yang berada di atas dirinya. Tapi si baju putih lebih hebat lagi. Dan menurut apa yang ia tahu, hanya ilmu silat aliran sepasang dewa Tong Hei yang bisa menandingi dan mengalahkan gerakan nenek Naga Siluman. Si baju hijau tidak berhasil melepaskan diri, ia mengeluarkan pedang, ceep, ditusukan ke arah si penghadang. Si baju putih menjulurkan tangan, slep, menjepit datangnya pedang itu. Si baju hijau berkutat hendak menarik kembali pedangnya yang terjepit jari kuat itu. Tidak berhasil. Ia mandi keringat. Saking marahnya. Dengan menggunakan lain tangan, ia menghajar pedang sendiri. Letak. Pedang itu patah menjadi dua bagian, dan gagang pedang pun dilempar begitu saja. Oh, berkata si baju putih. Mengapa dipatahkan? Biar bagaimana, si baju putih lebih kuat dari si baju hijau. Sebutkan namamu bentak Sam Kiong Chu San Hui Eng. Aku tidak pernah ganti nama, berkata si baju putih. Aku adalah Li Xiao San yang ternama. Ohaha, kau lagi Sam Kiong Chu segera bisa menduga kepada penghadangnya. Siapakah yang menghadang perjalanan pulang Sam Kiong Chu San Hui Eng? Inilah keturunan Liu Ang Chiao yang bernama Tong Jie Peng. Tentu saja aku, berkata Tong Jie Peng. Kau bukan Li Xiao San, berteriak Sam Kiong Chu yang segera mengenali orang itu. Orang ini pernah menempur Jie Kiong Chu di waktu membebaskan Kang Han Ching dari pengejarannya. Kau juga bukan Li Xiao San, berkata Tong Jie Peng. Ternyata jago muda ini turut mengikuti pembicaraan Sam Kiong Chu bersama Tian Hang To Tiang, di mana Sam Kiong Chu mengaku bernama Li Xiao San alasanmu bentak Sam Kiong Chu. Apakah kau kira hanya kau seorang yang kenal Li Xiao San? Berkata Tong Jie Peng tertawa. Kau kenal Li Xiao San dan aku juga kenal Li Xiao San. Ya, kau memang kenal Li Xiao San, berkata Sam Kiong Chu. Dan aku juga kenal dirimu, sambung Tong Jie Peng. Kau kenal kepada ku bertanya Sam Kiong Chu heran. Kalau dugaanku tidak salah, berkata Tong Jie Peng. Kau adalah inti kekuatan Ngigo Hang Bun Sam Kiong Chu. Aa, baru sekarang Tian Hang To Tiang sadar. Orang yang menyerahkan obat Tian Kietan adalah Sam Kiong Chu dari Parta Ingko Hang Bun. Ternyata Parta Ingko Hang Bun didirikan oleh Nenek Gua Siluman. Sam Kiong Chu menjadi panas kuping. Dari saku bajunya ia mengeluarkan segumpalan jarum, ditaburkannya ke arah Tong Jie Peng. Sesudah itu tanpa menunggu reaksinya, ia ngakrit pergi. Tong Jie Peng tertawa, dengan membalikan tangan, ia menerima semua tebaran senjata rahasia itu. dibiarkan Sam Kiong Chu pergi. Selamat jalan, Sam Kiong Chu, katanya Riang. Sesudah itu Tong Jie Peng menoleh ke arah tempat persembunyian Tian Hang To Tiang dan berkata, tolong To Tiang sampaikan salamku kepada Kang Hian Tue, agar ia bisa lebih berhati-hati. Sesudah itu dia pun bergoyang badan, lenyap dari tempat itu. Tian Hang To Tiang menghela nafas, ternyata sudah diketahui orang, kalau ia bersembunyi di tempat itu. Betul ia bertemu jago-jago muda yang lebih hebat dari dirinya. Tian Hang To Tiang berjalan balik dengan langkah lesu. Mana diketahui, ini waktu sudah terjadi perubahan besar atas diri Kang Hon Ching. Bab 7. Kentongan terdengar di palu dua kali, suatu tanda kalau waktu sudah menjelang jam 2 pagi. Lampu sudah lama padam, karena para penghuni gedung keluarga Wai sudah tidur lelap. Hanya Kang Hon Ching seorang yang menunggu kehadirannya si burung kelima. Ia yakin dan percaya, Maitung Kou Hang Bun itu akan mengadakan pembunuhan atas dirinya. Ia menunggu dengan sabar, pembaringannya diatur sedemikian rupa, seolah ada orang yang tidur nyenyak, sedangkan ia sendiri berdiri jauh dari situ, memperhatikan perkembangan situasi. Betul saja. Tampak daun jendela dikorek orang, sesuatu bayangan menyelingap masuk, bayangan. Ini berbentuk tubuh kecil, mengenakan tutup kerudung muka. Secara berindap orang ini mendekati tempat tidur, tanpa suara dan tanpa geseran angin, suatu tanda kalau ia memiliki ilmu kepandaian silat dan ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Kang Hon Ching memperhatikan bentuk tubuh orang ini, dibandingkan dengan orang yang berada di dalam gedung keluarga Wiyie, karena tutup kerudung mukanya itulah ia masih sulit menerka. Siapakah orang ini? Siapa lagi kalau bukan burung kelima dari Ngo Hangbun? Si burung kelima bergerak, Kang Hon Ching juga tidak tinggal diam, tapak demi tapak diikutinya orang ini. Dengan maksud satu kali seragap menangkap basah. Orang berkerudung itu seperti sadar kalau dirinya berada di bawah intayan orang, tiba ia menghentikan langkahnya dan balik badan, gerakannya sangat mendadak. Maka kedua jago berhadapan. Tanpa bicara orang itu menggerakkan kedua tangan, disilangkan dan dihantamkan ke arah Kang Hon Ching. Kang Hon Ching menggeser kaki ke sebelah kiri, tangannya diluruskan, mengirim satu serangan totokan. Waktu itu hampir bersamaan, ternyata orang berkerudung tidak berani menerima jalur totokan. Kang Hon Ching. Posisinya dirubah mundur ke belakang. Kang Hon Ching mendapat angin, ia mendesak cepat. Kali ini orang berkerudung itu memperlihatkan kelincahan geraknya, bergoyang, maka bayangannya pun berubah, tiba terdapat lima orang berkerudung di tempat itu, masing-masing menyerang Kang Hon Ching. Kang Hon Ching tidak kenalkan ilmu kepandayan bayangan naga siluman. Hatinya tercekat, hanya satu dari bayangan itu yang asli dan ia bisa sudah membedakannya. Lengah sedikit berarti kematian. Karena itu, dengan sebelah tangan kirinya, ia menerima serangan tadi, tangan kanannya siap menangkis bayangan asli. Mereka bertempur di dalam kamar Kang Hon Ching tanpa penerangan, masing tidak mau mengganggu ketenangan gedung, dengan maksud satu kali sergap bisa menundukkan lawannya. Mana mungkin hal itu terjadi? Bahaya tetap membayangi mereka. Di dalam sekejap mata, mereka bergebrak lebih dari 17 jurus. Orang berkerudung itu mempunyai ilmu kepandayan lihai, hal ini membuat Kang Hon Ching mengganti rencana, kalau ia tidak mengeluarkan ilmu simpanan, mungkin sulit menundukannya. Karena itu pemuda kita menjadi nekat, dua kali gerakan, ia maju ke depan, menerjauh bayangan lawannya. Hasilnya lumayan, buk, punda orang itu kena pukulan, gedubrak jatuh terjengkang. Kang Hon Ching hendak meneruskan gempurannya, tidak berhasil, satu kali jumpalitan orang berkerudung hendak meletik bangun, hendak melarikan diri. Hal ini sudah berada di dalam perhitungan Kang Hon Ching, pasti orang ini hendak melarikan diri ke arah jendela, karena itulah gerakan Kang Hon Ching yang cepat sudah berada di tempat itu. Mungkin saking gugupnya orang itu, di saat pemuda kita mengirim toto kan, ia tidak bisa mengelakan, gedubrak, betul ia jatuh, menderita totokan di empat tempat jalan darah. Kang Hon Ching mendapat kemenangan, dihadapinya lawan yang sudah menggeletak itu, dugaannya jatuh kepada si burung kelima. Siapakah burung kelima dari Ngo Hangbun? Kang Hon Ching berjalan menghampiri, seret ia. Menyingkap tutup kerudung orang. A-a-a-a, hampir Kang Hon Ching kurang percaya. Karena orang itu adalah wakil Tong Chu lembah baru Kong Kun Bu. Suara pertempuran di dalam kamar menimbulkan kegaduhan, pelayan gedung keluarga Wie yang dihususkan untuk melayani segala kebutuhan Kang Hon Ching, pelayan yang bernama Hiyang Lan membuka pintu. Menyaksikan keadaan itu, Hiyang Lan terkejut. Jai Kong Chu, kau sudah sembuh. Mengapa meninggalkan tempat tidur? Eh, Kong Kun Bu Hu Tong Chu, bagaimana kau berada di tempat ini? Hiyang Lan, berkata Kang Hon Ching. Kedatanganmu tepat pada waktunya. Lekas undang Tan Tong Chu. Betul, berkata Kong Kun Bu yang sudah tidak mengenakan tutup kerudung muka lagi. Hiyang Lan, lekas panggil Tan Xiao Tian Tong Chu. Hiyang Lan memandang ke arah kedua orang itu, tentu saja ia tidak mengerti. Apa artinya ini ia bertanya? Jangan banyak tanya hardik Kang Hon Ching. Lekas undang Tan Tong Chu. Hiyang Lan meninggalkan kamar itu. Memandang Kong Kun Bu, Kang Hon Ching tertawa dingin, ia berkata, Kong Kun Bu, kau tenang sekali, Hi. Apa jiye Kong Chu tidak gelisah balik tanya Kong Kun Bu? Tidak kusangka, Hu Tong Chu dari lembah baru adalah burung kelima dari Ngo Hang Bun. Masih terlalu banyak yang berada di luar persangkaanmu. Apalagi? Tunggu saja sampai Tan Tong Chu datang, aku bisa memberi keterangan kepadanya. Tidak lama, dengan setengah larisi jaksa bermata satu Tan Xiao Tian muncul di pintu. Apa artinya ini ia bertanya? Hiyang Lan hendak turut masuk, tapi keburu, digebah oleh Tan Xiao Tian. Lekas kau jaga pintu, tanpa seizinku, jangan ada orang yang dikasih masuk, ia memberi perintah. Hiyang Lan mengundurkan diri. Memandang Kang Hon Ching, si jaksa bermata satu berkata, Eh, jiye Kong Chu, kau sudah bisa jalan? Lukaku memang tidak berat, berkata Kang Hon Ching. Kemarin, Kong Kun Bu memotong pembicaraan itu, katanya, kemarin dia sudah mengelabui kita semua yang berada di tempat ini. Mengapa jiye Kong Chu harus mengelabui orang bertanya Tan Xiao Tian? Karena dia adalah Metung Kou Hal Bun, berkata Kong Kun Bu. Inilah namanya tipu lihai yang bernama Maling Teriak Maling. Kang Hon Ching memuji kecerdikan Kong Kun Bu, jatuhnya Kong Kun Bu berada di dalam kamarnya, apapula yang bisa disangkal, karena itu ia pun bicara. Hebat! Lidah diplomatik ulung. Dengan alasan apa tengah malam buta kau memasuki kamar orang? Dengan alasan apa kau berpura tidak bisa bangun balas Kong Kun Bu? Sudahlah, menengai Tan Xiao Tian. Kong Kun Bu Hutong Chu, kau boleh bangun. Kong Kun Bu sudah tertotok. Kang Hon Ching, sedari tadi ia ngeduprak di lantai, maka Tan Xiao Tian berkata seperti itu. Mungkinkah Tan Tong Chu tidak bisa melihat kalau Xiao Tei ditotok olehnya, berkata Kong Kun Bu. Bagaimana Xiao Tei bisa bangun berdiri seperti orang biasa? Oh oh, Tan Xiao Tian menghampiri orang itu dengan maksud memberi kebebasan kepada jalan darahnya yang tertotok. Tunggu dulu, Kang Hon Ching berteriak. Ia harus mencegah terjadinya hal yang seperti itu. Dia adalah burung kelima dari partai Ngou Hang Bun. Burung kelima dari Ngou Hang Bun Tan Xiao Tian berkerut alis. Tan Tong Chu percaya kepada obrolannya berdengus Kong Kun Bu. Lekas tangkap lengcu panji hitam itu. Lengcu panji hitam yang mana bertanya Tan Xiao Tian. Dia adalah lengcu panji hitam dari Ngou Hang Bun, berkata Kong Kun Bu. Jangan percaya kepada kata manisnya. Ia adalah mati musuh yang diselundupkan kepada kita. Segera bisa kubuktikan hal ini. Dia adalah burung kelima, berkata Kang Hon Ching. Orang inilah yang membuat diriku hampir diringkus mereka. Masih ngotot mempertahankan kebersihan diri sendiri. Tunggu dulu, berkata Tan Xiao Tian. Kalian masing mempertahankan kepercayaan diri sendiri, adakah buktinya? Dia memasuki kamar orang tanpa izin. Dia hendak mengadakan pembunuhan, berkata Kang Hon Ching. Puh! Sudah kuduga sakitmu itu hanya alibi kosong belaka, berkata Kong Kun Bu. Sebagai hutongcu, aku wajib menyelidiki dirimu. Kau adalah burung kelima. Orang bungkuk yang membawa diriku kebangunan rimba bambu, berkata Kang Hon Ching. Tan Xiao Tian semakin bingung, ia belum mengetahui akan kejadian yang menimpa diri Kang Hon Ching, karena itu memandang si pemuda dan bertanya, Jekong Chu. Tan Tong Chu, lihatlah ini, berkata Kang Hon Ching. Ia mengeluarkan surat tugas Ngo Hang Bun dengan tanda tangan burung kelima itu. Menerima dan membacanya sebentar, Tan Xiao Tian bertanya, apa pula ini? Apa sebelumnya dia tidak pernah bercerita tentang penerimaan surat ini bertanya Kang Hon Ching. Tan Xiao Tian menoleh ke arah Kong Kun Bu meminta keterangan orang itu. Ternyata Kong Kun Bu tidak memberitahu akan adanya surat perintah Ngo Hang Bun itu. Untuk menerangkan kejadian yang lebih jelas, Kang Hon Ching menceritakan pengalamannya sehingga ia mendapat panggilan tadi. Mengapa Hu Tong Chu tidak memberitahu tegur Tan Xiao Tian? Bohong teriak Kong Kun Bu. Obrolan kosong. Tanda seru. Bohong semua. Ia tidak pernah memperlihatkan surat itu kepadaku. Tan Xiao Tian menjadi bingung. Eh, Jie Kong Chu, mengapa kau berpura sakit? Datangnya surat pertama sudah hendak ku beritahu, tapi dibekuk olehnya, berkata Kang Hon Ching. Datangnya surat kedua begitu mendadak dan mendesak. Dengan maksud mencari tahu si burung kelima, ku kunjungi tempat itu. Nyatanya mereka lebih lihai dan mengetahui penyamaranku. Hampir aku tertawan di tempat itu. Dan kini betul ku ingat, suara orang yang terbungkuk-bungkuk itu adalah suaranya, walau ia merobah logat dan menyerahkan suara. Tidak salah lagi, itulah lagu suaranya. Kalau saja Jie Kong Chu memberitahu hal itu sebelumnya, mungkin. Walau aku sudah menaruh curiga, tapi belum ada bukti dan fakta. Bagaimana boleh sebarang menuduh orang? Apalagi mengingat kedudukannya sebagai wakil Tong Chu, kalau ku beritahu kepada Tong Chu, dan Tong Chu memberitahu lagi kepadanya, bukankah tidak bisa menangkap basah seperti saat ini? Ha, ha, Kong Kun Bu tertawa. Kalau ceritamu itu dilisankan pada sebelumnya, mungkin Tan Tong Chu bisa percaya. Sekarang, sesudah penyamaranmu sebagai lengcu panji hitam terbongkar siapa yang mempercaya lagi? Di saat ini, tiba Tan Siao Tian memandang ke arah jendela, serta merta ia membentak, siapa? Tanda tanya. Aku, dari sana muncul Tian Hang To Tiang. Ketua Kelenteng Pek Yun Koan ini datang terlambat karena adanya gangguan Sam Kiong Chu dan Tong Jiepeng. Tiba di tempat itu, langsung Tian Hang To Tiang memandang ke arah Kang Hon Ching dan bertanya, Jiepeng Chu tidak menemukan kesulitan. Apa tidak ada musuh yang datang? Dia sudah berada di sini jawab Kang Hon Ching singkat. Ha, 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 Tian Hang To Tiang tidak menyangka sama sekali, kehadiran Kong Kun Bu di tempat itu memang aneh, mengapa duduk numprah? Adanya jawaban Kang Hon Ching tadir nembuatnya menoleh ke arah wakil Tong Chu lembah baru itu. Kang Hon Ching berkata, To Tiang, tolong beri kesaksian tentang asal mulanya kejadian ini. Diceritakan juga bagaimana Kong Kun Bu menolak dan menyangkal semua tuduhan itu, mengingat kedudukan Kong Kun Bu yang tidak rendah, urusan memang sulit diselesaikan. Tian Hang To Tiang mendengar cerita dengan penuh perhatian, sesudah selesai, baru ia buka suara, apa Jiepeng Chu sudah ceritakan asal mula kejadian, dan kira bagaimana Jiepeng Chu dikeroyok orang di dalam rimba bambu itu. Sekali lagi Kang Hon Ching bercerita, lebih jelas dan lebih terperinci. Dari dan bagaimana ia berpura sakit untuk memancing kehadirannya burung kelima, bagaimana ia mendapat dukungan Tian Hang To Tiang, sehingga tertangkapnya Kong Kun Bu. Apa Tong Chu percaya obrolan itu berkata Kong Kun Bu dingin? Hu Tong Chu akan mendapat giliran sendiri, berkata Tan Xiao Tian. Untuk sementara jangan banyak bicara. Tan Xiao Tian lebih percaya kepada Kang Hon Ching, tidak peduli Kong Kun Bu mewakili Xiao Lim Pei, kalau ia bersalah, hukuman tetap akan dilakukan. Tan Tong Chu berkata Tian Hang To Tiang, bagaimana asal-usul Kong Kun Bu? Untuk membantu usaha lembah baru, Xiao Lim Pei hanya mengutus jagonya yang satu ini, berkata Tan Xiao Tian. Nah, mengapa Xiao Lim Pei tidak memilih lain orang? Karena Kong Kun Bu asli adalah keponakan murid Tai Chiok Tai Su. Kong Kun Bu asli yang pintu maksudkan. Wajah Tan Xiao Tian berubah, kalau Kong Kun Bu dipalsu orang? Tentu jago itu sudah mengalami sesuatu. Kong Kun Bu itu masih bersikap tenang, seolah dia Kong Kun Bu asli, karena itu berani memprotes, To Tiang ini belum tidur siang. Mungkin mengimpikan yang bukan. Aku adalah manusia asli, bukan tiruan, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Tian Hang To Tiang tidak menggubris cemohan Kong Kun Bu itu, memandang Kang Hon Ching dan bertanya, Jie Kong Chu, di saat kau bergebrak dengannya, ilmu apa yang digunakan olehnya? Hanya sebagian saja ia menggunakan ilmu Xiao Lim Sie, banyak tidak diketahui identitasnya, jawab Kang Hon Ching. Tidak perdulitan Xiao Tian ragu, karena memang ia tidak bisa memberi kepastian hal itu, oh kecurigaannya belum bisa dilenyapkan. Dan perkembangan kejadian tadi, Kang Hon Ching bisa menilai kepribadian Kong Kun Bu sebagai seorang yang paling berani menyangkal, berani omong besar dan berani di dalam segalanya. Sudah bukan mustahil lagi kalau hal yang disangkal itu benar terjadi. Tentunya manusia imitasi, setidaknya manusia tiruan, atau memang Kong Kun Bu sudah ganti haluan. Politik Xiao Lim Bei yang wajib dianut oleh para anggotanya. Tian Hang To Ti yang memandang Kong Kun Bu dan berkata, Sudahlah. Penyamaranmu sudah terbuka, copot saja kedok penyamaranmu itu. Kedok penyamaran yang mana balik tanya Kong Kun Bu. Ia tetap menyangkal. Kau memang pandai menggunakan samaran, kau bisa mengelabui seluruh isi rumah keluarga Wiyie, kau bisa mengelabui orang lembah baru. Tapi tidak mungkin kau bisa mengelabui diriku. Memang, penyamaranmu hebat dan sempurna, sepuluh kali memeriksa wajahmu, sepuluh kali pula orang mengalami kegagalan. Tan Xiao Tian mengamati wajah Kong Kun Bu, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tidak ada kecurigaannya, karena itu ia berkata, kulihat dia tidak mengenakan kedok penyamaran. Tentu saja tidak mudah dilihat, berkata Tian Hang To Tiang. Karena kedok penyamarannya itu bersambung ke seluruh badan. Itulah Kere Partai Raja Gunung dahulu, mengadakan pembesetan kulit manusia, dikeringkan dan diselubungkan. Untuk cerita itu, para pembaca bisa mengikuti pembunuh gelap. Kang Hon Ching melompat maju, ia berkata keras. Titik dua serahkan kepadaku. Tiba saja ia menjulurkan tangannya, bereet. Menyobek baju depan Kong Kun Bu. A-a-a-a-a, terdengar jerit lengkingan seorang gadis muda, keluarnya dari mulut Kong Kun Bu itu. Sesudah baju depan Kong Kun Bu dibeset, terjadi perubahan yang melompongkan mulut semua orang. Dari dalam baju ketat Kong Kun Bu menonjol dua buah daging putih, sepasang payudara yang hanya dimiliki oleh wanita remaja. Kong Kun Bu adalah seorang wanita? Bukan. Jelasnya orang yang menyamar sebagai Kong Kun Bu itu adalah seorang wanita remaja. Sebagai laki sejati, Kang Hon Ching, Tan Xiao Tian dan Tian Hang Tot yang mengalihkan pandangan ke arah lain. Di depan mereka sedang terpasang pemandangan porno. Bagaimana tidak? Keadaan si penyamar Kong Kun Bu sangat canggung, mengingat jalan darah geraknya sudah ditotok. Kang Hon Ching, ia tidak bisa mengelakan sobekan baju, juga tidak bisa menutupi kedua payudaranya yang terbuka itu. Kang Hon Ching pemuda gila basah, jeritnya melengking. Kalau kau tidak segera membunuh diriku, awas pembalasanku yang tidak berperi kemanusiaan. Ia mengucurkan air mata. Ternyata si burung kelima dari partai Ingkow Hang Bun berada di dalam tubuh Kong Kun Bu. Kang Hon Ching mundur ke belakang, memberi hormat dengan muka dipalingkan, ia berkata, Maaf. Bukan maksudku untuk mencemarkan nama Nona. Betul-betul aku tidak tahu. Tan Xiao Tian sudah berteriak keluar kamar, Hiang Lan, cepat kau masuk. Pelayan gedung keluarga Wie yang bernama Hiang Lan berlari masuk, memberi hormat kepada Tan Xiao Tian dan berkata, Tan Tong Chu ada perintah untuk hemba. Lekas ambil baju dan kenakan kepada Nona itu, perintah Tan Xiao Tian. Hiang Lan menoleh orang yang ditunjuk, ia terbelalak, katanya heran, Kong Kun Bu Hu Tong Chu adalah seorang wanita. Jangan banyak mulut. Lekas selesaikan tugas yang kuberikan tadi, bentak Tan Xiao Tian. Baik, Hiang Lan mengundurkan diri. Tunggu dulu teriak Tan Xiao Tian secara tiba, ia memanggil pelayan itu. Hiang Lan menghentikan langkah, memandang Sang Tong Chu lembah baru dengan penuh tanda tanya, perintah apa lagi yang harus dilakukan olehnya. Tan Xiao Tian berkata, jangan uarkan cerita ini kepada orang lain, tahu. Hamba tahu. Baiklah. Lekas kau ambil pakaian. Hiang Lan mengundurkan diri, tidak lama ia kembali dengan seperangkat pakaian wanita. diselubungkannya ke tubuh Kong Kun Bu Pao Su itu dan berkata, mari bangun. Ia memayang bangun. Tan Xiao Tian memberi perintah lagi, coba kau copot kedok penyamarannya. Baru sekarang Kang Hon Ching berani menoleh balik, begitu pun Tian Hang To Tian dan Tan Xiao Tian. Mereka bisa menyaksikan bagaimana Hiang Lan mengeleteki kulit tipis yang berupa kedok, kulit ini hanya sampai di leher saja. Tapi cukup untuk mengelabui semua orang. Tidak mudah dilihat kalau tidak membuka bajunya. Dan kalau membuka pakaiannya, itu berarti kera yang menjerumus ke arah kekotoran. Porno. Tan Tong Chu, betul ia mengenakan kedok penyamaran, berkata Hiang Lan. Oh, cantiknya. Belum pernah aku melihat gadis secantik ini. Di balik wajah Kong Kun Bu tampak sekilas wajah seorang gadis muda, berbentuk bulat telur, alis lentik, mulutnya seperti delima merekah, cantik dan menarik, seperti apa yang Hiang Lan katakan, gadis muda ini memang memiliki kecerdikan yang luar biasa. Ternyata burung kelima dari Ngo Hang Bun adalah seorang gadis jelita. Coba periksa kantong baju dan tubuhnya, perintah Tan Xiao Tian kepada Hiang Lan. Hiang Lan menjalankan perintah, apapun tidak ditemukan, segera ia melapor, Tan Tong Chu, dia tidak membawa apa. Geledah sekali lagi, ulang perintah Tan Xiao Tian. Yang teliti, Hiang Lan menggerayangi seluruh tubuh gadis itu, memang tidak kedapatan sesuatu, menoleh ke arah Tan Xiao Tian, mengatakan kalau penyelidikannya tidak berhasil. Tan Xiao Tian memandang gadis tersebut seraya membentak, siapa namamu? Seperti apa yang kalian telah ketahui, aku adalah burung kelima, mengapa harus banyak tanya lagi gadis itu memang galak? Bagaimana keadaan Kong Kun Bu? Apa sudah mati di bawah tangan kalian? Belum, jawaban burung kelima singkat. Di mana orangnya bertanya lagi Tan Xiao Tian, Tentu saja di markas Ngo Hang Bun, jawab si burung kelima. Apa maksudmu menyamar sebagai Kong Kun Bu? Pertanyaan aneh. Tentu saja mencari tahu keadaan dan gerakan kalian. Tapi kinika sudah jatuh ke tangan kami, jangan lupa, Kong Kun Bu juga masih berada. Di dalam Ngo Hang Bun. Bagaimana kalau kita membuat satu kompromi? Tanda tanya. Maksud Tan Tong Chu? Ku bebaskan dirimu dan kalian membebaskan. Kong Kun Bu, berkata Tan Xiao Tian. Hal ini memang layak, mengingat kedudukan Kong Kun Bu di dalam Xiao Limbe yang memegang peranan penting, kalau saja tokoh silat itu mengalami sesuatu apa karena membela lembah baru, tanggung jawab Tan Xiao Tian tidak kecil. Begitu berkata burung kelima. Apa tidak kemahalan harga diriku? Ketahuilah. Di dalam Ngo Hang Bun aku hanya sebagai burung kelima, sedangkan betapa pentingnya Kong Kun Bu? Masa kan ditukar begitu saja? Kukira pimpinan Ngo Hang Bun tidak mau menerima. Yang penting kau sudah bersedia, bukan bertanya Tan Xiao Tian. Aku juga tidak bersedia. Mengapa? Tidak apa? Apa kau tidak menginginkan kebebasan bertanya Tan Xiao Tian? Semua orang ingin bebas. Aku pun tidak terkecuali. Kalau kau hendak membebaskan diriku, tentu saja aku berterima kasih. Kita bersedia membebaskan dirimu, berkata Tan Xiao Tian. Asalkan saja kalian membebaskan Kong Kun Bu. Kukira tidak begitu mudah, berkata si burung kelima. Atau kau menghendaki sesuatu? Aku menghendaki Kang Hon Ching, berkata si burung kelima, ia melirik ke arah jago muda kita. Dia turut ke sana. Kang Hon Ching tersenyum kecil. Tan Xiao Tian berkerut alis. Apa maksudnya? Tanda tanya ia bertanya heran. Maksudku, dia boleh turut denganku dan ia akan membawa Kong Kun Bu kembali lagi. Oh, begitu berkata Kang Hon Ching. Boleh saja. Aku gembira bisa mengiringi pengembalian nona. Jai Kong Chu, berkata Tan Xiao Tian. Jangan khawatir, berkata Kang Hon Ching. Aku tidak takut kepada tipu muslihatnya. Tentu saja kau tidak takut, berkata si burung kelima. Aku benci kepadamu. Tian Hang To Tiang mengurut jenggot, melalui suara gelombang tekanan tinggi. Ia membicarakan sesuatu kepada Tan Xiao Tian. Agaknya Tong Chu lembah baru ini tidak setuju kalau Kang Hon Ching menyertai burung kelima ke markas Ngo Hang Bun. Belum tentu Kong Kun Bu dilepaskan, sedangkan bahaya Kang Hon Ching akan bertambah karenanya. Karena itu ia hendak mencegah. Demikianlah Tian Hang To Tiang memberikan. Usulnya, agar Tan Xiao Tian membiarkan persoalan kepada kemauan Kang Hon Ching. Baiklah, akhirnya Tan Xiao Tian berkata, Aku minta waktu satu hari untuk merundingkannya. Apalagi yang harus ditunggu, berkata Kang Hon Ching yang belum memahami maksud Tian Hang To Tiang dan Tan Xiao Tian. Tan Xiao Tian tidak banyak bicara, menggunakan jarinya, memilih tempat jalan darah tidur si burung kelima, ia menotoknya. Gadis penyelundup itu jatuh pingsan. Tan Xiao Tian memandang ke arah Hiang Lan. Hendak ku beri tugas penting kepadamu. Berhatilah kau melaksanakannya. Hamba selalu siap sedia, berkata Hiang Lan. Tugas apakah yang harus hamba lakukan? Potongan badanmu agak mirip dengannya, berkata Tan Xiao Tian. Kau boleh menyamar menjadi Kong Kun Bu. Kedok penyamaran sudah tersedia. Kita menghendaki kepastian, bagaimana pendirian Kue En Su itu. Membukakan kedok yang dipakai oleh burung kelima, Hiang Lan berubah diri, tampak pula hidup lain Kong Kun Bu. Menerima tugas yang diberikan kepadanya, hanya seorang diri, Hiang Lan menuju ke arah kamar Kue En Su. Gambarnya, seorang Kong Kun Bu mendatangi kamar Kue En Su. Dia adalah samaran pelayan Hiang Lan. Sesudah Kue En Su dibokong orang, ditugaskan Tio Tek Lok menjaga keamanan orang penyeberangan Ngo Hang Bun itu. Melihat kedatangan Kong Kun Bu, cepat Tio Tek Lok memberi hormat. Kong Ho Tong Chu, ia memanggil perlahan. Kau boleh istirahat, berkata Hiang Lan melakukan suara Kong Kun Bu. Baik, Tio Tek Lok mengundurkan diri. Hiang Lan memasuki kamar, tampak Kue En Su terbaring di tempat tidurnya. Menurut keterangan Tian Hang To Tiang, Hiang Lan menotok jalan darah gegerota Kue En Su. Tidak lama kemudian, Kue En Su sudah sadarkan diri, perlahan membuka matu dan bangkit dari tempat tidurnya. Hiang Lan tertawa geli, seperti apa yang Tian Hang To Tiang beritahu, kalau mendapat totokannya itu, belum Kue En Su sadarkan diri, betul ia ditotok orang. Kalau Kue En Su sadarkan diri, dia adalah Ngo Hang Bun asli. Kue En Su segera memberi hormat kepada si Kong Kun Bu Tiruan. Kong Hu Tong Chu, terima kasih atas perhatianmu. Hiang Lan berdengus di dalam hati, dari kere panggilan Kue En Su yang menggunakan bahasa. Panggilan seperti itu adalah suatu bukti kalau bekas Hu Huat kelas 1 Ngo Hang Bun ini bukan orang biasa. Walau hanya berdua, tetap menggunakan istilah Kong Hu Tong Chu. Dengan bersungguh-sungguh, ia berkata, Kue En Su siap meninggalkan gedung keluarga Wee. Nah, terbuktilah sudah, hati dan kesetiaan Kue En Su masih berada di dalam partai Ngo Hang Bun. Kue En Hu Huat, panggil Hiang Lan. Kini tidak perlu disangsikan lagi, menyerahnya Kue En Su kepada lembah baru adalah sandiwara belaka. Nyatanya Hu Huat kelas 1 itu masih setia kepada Ngo Hang Bun. Sangkanya Hiang Lan adalah si burung kelima, maka ia mendengar perintah. Sudah waktunya membuka kartu, sebelum Kue En Su meninggalkan tempat, mereka harus menangkapnya. Maka Hiang Lan memanggil dengan suara asli. Kue En Su kaget, memandang ke arah Hiang Lan dan membentak, Kau, kau bukan burung kelima? Ya, aku memang bukan burung kelima, berkata Hiang Lan tertawa. Tangan Kue En Su terayun memukul ke arah Hiang Lan. Tapi lain tangan lebih cepat, itulah tangan Kang Hon Ching yang sudah siap sedia, hanya satu kali tangkap, ia berhasil membuat Kue En Su tidak berdaya. Tentu saja, bagaimanapun Kue En Su tidak bisa menduga kalau dirinya sudah diketahui dan diincar oleh mereka. Di dalam kurang kesiap siagaan, ditambah ilmu kepandayan Kang Hon Ching yang memang hebat, ia tercekuk nasah. Kue En Su digusur dan dibawa ke tempat si burung kelima, maka sadarlah huwat kelas satu ini, mengapa kedudukannya di dalam gedung keluarga We tidak bisa dipertahankan. Nah berkata Tan Xiao Tian. Kau boleh pulang dan beritahu kepada pimpinan kalian, kalau burung kelima sudah jatuh ke dalam tangan kami. Segera bebaskan Kong Kun Bu, maka kita pun membebaskan si burung kelima ini. Kue En Su dibebaskan, sebagai jaminan, kalau mereka menghendaki kebebasan Kong Kun Bu yang jatuh ke dalam tangan Kau Hal Bun, dengan jaminan membebaskan burung kelima. Kue En Su meninggalkan gedung keluarga We dengan badan Lai Su. Ia membawa misi berat, kalau pihak sana tidak mau membebaskan Kong Kun Bu. Tentunya pihak lembah baru menahan burung kelima. Bab 73. Meninggalkan cerita Kue En Su yang kembali ke markas Go Hang Bun untuk daerah itu. Menceritakan Tian Hang To Tiang menyerahkan obat Tian Kietan, obat pemberian Sam Kiong Chu, obat pusaka dari Nenek Gowa Naga Siluman yang istimewa. Diceritakan juga bagaimana kira ia mendapat pemberian obat itu. Tidak lupa digambarkan juga keadaan Tong Jie Peng. A-a-a, teriak Kang Hon Ching. Tong To Ako sudah pintu duga, tentu kenalan lama Jie. Kong Chu, berkata Tian Hang To Tiang. Bagaimanakah asal usulnya si Tong To Ako? Penyakit keracunanku juga disembuhkan oleh Tong To Ako, berkata Kang Hon Ching. Asal usulnya belum diberitahukan. Dan Sam Kiong Chung Kue Hang Bun itu tanya lagi Tian Hang To Tiang. Wajah Kang Hon Ching menjadi merah. Diceritakannya secara singkat perkenalannya dengan Sam Kiong Chu San Hui Eng. Hanya karena perkenalan kecil itu ia mendapatkan obat Tian Kietan yang berharga. Tian Hang To Tiang memandang Tan Xiao Tian dan berkata, tidak bisa disangsikan lagi. Gou Hang Bun mempunyai hubungan erat dengan nenek Gou Wanaga Seluman. Inilah yang Kok Chu khawatirkan. Ternyata Jie Kong Chu berhasil mendapatkan ilmu tiga jurus pukulan burung maut, mungkin mempunyai arti besar bagi kita, kalau saja bisa mengajak Jie Kong Chu ke lembah baru, memperlihatkan jurus itu, lebih mudah menghadapi Gou Hang Bun di kemudian hari. Sampai di saat ini, Kang Hon Ching belum tahu siapa yang menjadi biang pimpinan lembah baru. Mengapa Kok Chu lembah baru menyembunyikan diri dan menyembunyikan namanya? Kang Hon Ching menjadi sangat tertarik. Terbayang kembali bagaimana ia di dalam keadaan tertawan oleh golongan perintah maut, Tan Xiao Tian DKK yang menolong dirinya dengan maksud tujuan hendak dibawa ke lembah baru. Sampai sekarang ia belum tahu di mana letaknya lembah baru dan bagaimana keadaan lembah baru. Karena itu ia ragu. Teringat Kang Puh Ching yang masih tertawan di dalam kuburan tua, hati Kang Hon Ching semakin goyah. Kang Hon Ching bersedia tinggal di dalam gedung keluarga Wee karena hendak membongkar penyelundupan orang Gou Hang Bun yang disalurkan ke dalam gerakan lembah baru. Kini usahanya sudah berhasil, burung kelimadan. Wee In Su sudah berhasil disingkirkan, sudah waktunya pulang ke Kim Leng. Walau daya tarik kemistriusan lembah baru sangat memikat, kepentingan dan keselamatan saudara harus lebih diutamakan, karena itu ia menolak tawaran ke lembah baru. Terima kasih, katanya. Lain kali sajalah. Kalau sudah berhasil menolong to aku, pasti bersedia. Jai Kong Chu, Tan Xiao Tian turut bicara. Kita bisa memahami keadaanmu, walau kau segera menuju ke Kim Leng, mengingat peyamaranmu sebagai Leng Chu Panji Hitam sudah diketahui orang, hanya melepas seekor burung merpati, agen mereka di tempat itu segera membuat persiapan, tentu perangkap sudah dipasang. Pergi ke tempat itu sekarang berarti mengantarkan jiwa secara percuma. Perlahanlah, aku berjanji seluruh warga lembah baru berdiri di belakangmu. Tidak mungkin kita berpeluk tangan, sudah ku beritahu kepada anak buah kita di Kim Leng untuk mengusahakan penolongan Kang Toa Kong Chu. Jai Kong Chu, turut bujuk Tian Hang Toa Tiang. Percayalah, di lembah baru kau segera bertemu Chio Kiam Sian Seng, gurumu bisa memberi penjelasan yang memuaskan. Titik. Kang Hon Ching bungkam. Jai Kong Chu, berkata Tan Xiao Tian. Waktu sudah hampir pagi. Istirahatlah dahulu, biar esok kita rundingan lagi. Perundingan itu ditutup sampai di situ. Kang Hon Ching kembali ke kamarnya. Ia agak bingung memikirkan kemisteriusan lembah baru. Tidak perlu disangsikan lagi, lembah baru adalah kekuatan pembela keadilan dan kebenaran, maka Seng Guru bisa memasuki dan menduduki penasihat hukumnya. Pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng pernah mengatakan kepada muridnya, ia tidak akan turut campur di dalam persoalan rimba persilatan lagi. Mengapa menyimpang dari tujuan hidupnya? Betul Kang Hon Ching tidak bisa menyelami keadaan guru itu. Ia duduk bersilah dan mengatur jalan peredaran darahnya. Delapan kali putaran kemudian, Kang Hon Ching dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Siapa ia bangkit dan bertanya? Hamba, terdengar suara Hiang Lan. Tan Tong Chu menyuruh hamba memanggil Jai Kong Chu, maafkan hamba kalau mengganggu ketenangan Jai Kong Chu. Kang Hon Ching bisa mengerti, tentunya ada sesuatu yang amat penting, segera ia membuka pintu, mengikuti di belakang Hiang Lan menuju ke tempat menunggunya Tan Xiao Tian. Mereka pergi ke arah ruang tamu, di sana bertambah dua orang, itulah putera Datuk Utara, Li Wilieneng dan seorang lagi si pendekar Cerdik Pandai Goan Tian Hoat. Kang Hon Ching berlompat girang melihat kehadirannya Seng pengurus keluarga itu. Tan Xiao Tian memberi perkenalan, Jie Kong Chu, mari ku perkenalkan, inilah Li Wilieneng Kong Chu. Menunjuk ke arah Kang Hon Ching, berkata, inilah Kang Hon Ching Kong Chu. Dua orang putera dari dua Datuk Persilatan memberi hormat. Ternyata kedatangan Li Wilieneng atas berita lembah baru yang mengatakan kalau Li Kong Cha sedang berada di dalam pengobatan mereka, tempat yang digunakan adalah gedung keluarga Wie. Karena itu, bersama Goan Tian Hoat, mereka tiba di tempat itu. Goan Tian Hoat membawa berita yang lebih menggirangkan. Ternyata mereka sudah berhasil meredakan gap yang memisahkan hubungan empat Datuk Persilatan, sudah terjadi persepakatan untuk membuat perserikatan Datuk Persilatan. Datuk Utara, Datuk Barat, Datuk Timur dan Datuk Selatan dan bersedia bekerjasama untuk menghadapi Partai Ngkau Hangbun. Dijelaskan juga, Partai Ngkau Hangbun berada di bawah pimpinan Nenek Goanaga Siluman beserta kelima murid perempuannya. Nenek tua itu hendak menjadi Raja Persilatan dan berhasrat besar untuk menaklukan semua tokoh silat di masa itu. Inilah penjajahan. Maka, sesudah Yan Yeosan bujuk sana bujuk sini, putar lidah kian kemari, terjadi juga perserikatan empat Datuk Persilatan. Goan Tian Hoat bercerita secara terperinci. Sebelum terjadinya perserikatan empat Datuk Persilatan, dengan mendapat dukungan penuh dari benteng pengandungan Jaya dan warga Datuk Utara, mereka berhasil menumpas seluruh anak buah panji hitam di daerah Kim Leng. Mereka masih menggunakan kuburan tua itu sebagai markas, di mana mereka berhasil menolong Kang Puh Ching. Kang Puh Ching sudah bebas dari cengkraman partai Ngkau Hangbun. Maka, sebagai wakil Datuk Selatan, Kang Puh Ching menandatangani perjanjian perserikatan empat Datuk Persilatan. Mewakili Datuk Utara, Li Wiyeneng juga menandatangani persetujuan empat Datuk Persilatan. Datuk Barat, diwakili oleh Yen Yew San dan Datuk Timur diwakili oleh KHO Siow, masing sudah menandatangani persekutuan empat Datuk Persilatan. Semua kekuatan disiapkan untuk menghadapi partai Ngkau Hangbun. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!